Indikasinya banyak sekali resistansi dari masyarakat, salah satunya adalah banyak mobil-mobil yang mulai dimodifikasi untuk mengangkut penumpang gitu. Nah menurut Mbak Adita sendiri, mengenai resistansi masyarakat ini bagaimana? Begini, jadi yang kami tegaskan ini sebenarnya mudik, ini kan dilarang ya. Itu sudah secara tegas Pak Presiden Jokowi juga mengatakan itu dilarang. Dan itu tidak ada pengecualian, tidak ada diskresi, tidak ada syaratnya. Jadi kalau kemudian banyak peredar, mudik boleh tapi dengan syarat itu sama sekali tidak benar. Mudik betul-betul tidak diperbolehkan, mudik dilarang. Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. 25 tentang pengendalian transportasi di masa Indul Fitri dan Ramadan 1441 Hijriah dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Nah dalam pelaksanaannya, ada kemudian turun ditetapkan sebuah surat edaran dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 dari Pak Doni Monardo, yang kemudian memberikan beberapa ketentuan baru terkait dengan orang-orang yang masih boleh pepergian. Tidak untuk mudik, tapi untuk kepentingan-kepentingan yang terkait dengan penanganan percepatan penanganan COVID-19 dan juga untuk kegiatan-giatan ekonomi yang penting. Nah disinilah kemudian kami melihat bahwa tetap yang namanya mudik itu tidak boleh dengan alasan apapun. Nah terkait dengan kemudian banyak masyarakat yang masih bersikeras untuk mudik, bahkan sampai kemudian memodifikasi mobil yang harusnya angkutan kargo, tapi di dalamnya ada orang, kemudian ada juga yang pelat hitam dijadikan travel untuk mengangkut penumpang umum, itu juga ilegal sebenarnya. Nah artinya begini, ini tolong dipahami oleh masyarakat bahwa pelarangan mudik ini tujuannya adalah untuk memutus mata rantai penularan. Ketika kemudian masyarakat masih bersikeras, apalagi dengan melakukan, saya bilang itu kamuflase ya, mobil dimodifikasi dan sebagainya, ini yang kemudian mohon dipahami bahwa masyarakat berarti melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yang pertama. Yang kedua, ketika kemudian menyelenggarakan transportasi pelat hitam untuk mengangkut penumpang umum, itu juga melanggar undang-undang lalu lintas. Karena sebenarnya pelat hitam mengangkut penumpang umum tanpa izin, itu ilegal. Dan itu sudah jelas ada ketentuan-ketentuan hukum yang nanti akan diimplementasikan. Jadi sekali lagi ada dua hal, kalau Anda tetap bersikeras mudik, berarti Anda ikut membuat kita jadi lebih lama lagi mengatasi pandemi COVID. Kemudian yang kedua, kalau melakukan modifikasi mobil, bahkan mengangkut orang di dalam kendaraan angkutan, angkutan barang, mengelaksanakan travel gelap, itu sudah jelas melanggar hukum. Jadi konsekuensinya sebenarnya luar biasa. Tolong dipahami bahwa ini adalah sebuah kebijakan yang sebenarnya tujuannya adalah melindungi seluruh anggota masyarakat untuk bisa memutus mata rantai penularan COVID-19 di seluruh Indonesia. Jadi tolong ditahan keinginan untuk mudik itu, karena pemerintah pun sudah mengalokasikan cuti bersama di hari yang lain. Saat ini yang sudah ditetapkan kan di akhir tahun. Jadi kita tunda dulu, sekarang kita fokus dulu untuk mengatasi pandemik ini supaya bisa segera berakhir di Indonesia. Salah satunya adalah dengan tidak mudik, tidak bepergian, dan tetap patuh untuk mengikuti protokol kesehatan. Terima kasih banyak Mbak Adit. Pemirsa bisa dipahami bahwa tidak ada aturan yang membingungkan. Yang ada hanyalah bahwa aturan ini melarang mudik. Kita semua harus bisa menjaga diri, menjaga keselamatan orang tersayang. Terima kasih sekali lagi Mbak Adit. Semoga kita semua dapat mencegah penularan COVID-19 dan semua cepat berlalu. Amin. Terima kasih. Terima kasih.